Brigade Al-Hassam Hamas terus bertahan meski digempur serangan oleh Israel di garis depan jalur Gaza. Juru bicara militer Brigade Al-Hassam Hamas, Abu Ubaidah mengumumkan keberhasilan pasukannya di medan perang. Abu Ubaidah mengungkapkan bahwa pejuang Al-Hassam menghancurkan hampir seluruh batalion tank dan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan tentara pendudukan Israel. Serangan itu diluncurkan hanya dalam 48 jam terakhir. Lebih lanjut, ia juga menyoroti pencapaian para pejuangnya yang lebih baru. Dalam serangan belasan di wilayah barat laut kota Gaza, perlawanan dalam beberapa jam terakhir mampu menghancurkan fasilitas militer Israel. Fasilitas militer yang dihancurkan termasuk enam tank, dua pengangkut personel lapis baja, dan satu bulldozer militer. Abu Ubaidah menegaskan komitmen perlawanan untuk menjadikan Gaza sebagai kutukan abadi terhadap entitas sionis. Selain itu memperingatkan bahwa pasukan penyerang tidak akan bisa bertahan hidup. Dirinya juga menekankan bahwa pembantaian brutal yang dilakukan oleh militer Israel tak akan melemahkan pasukan Al-Hassam. Sebaliknya menjadikan serangan itu untuk memperkuat tekan dan kekuatan perlawanan Palestina untuk menuntut akibat yang besar dari entitas tersebut dan pasukan penyerangnya.